Pada video kali ini kita akan membahas peradaban India Kuno yang didalamnya terdapat peradaban lembah sungai Indus, peradaban lembah gangga, serta dua dinasi kerajaan besar yaitu kerajaan Maurya dan Mughal. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Kaibar. Mereka menetap di sekitar aliran sungai Gangga dan Yumuna. Mereka tidak lama tinggal di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Ciri-ciri fisik bangsa Dravida yaitu berkulit hitam, pendek, rambut keriting, dan hidung tidak mancung. Bangsa Dravida terdesak oleh bangsa Arya ke daerah dataran tinggi Dekan. Sebagian bercampur daerah dengan bangsa Arya. Bangsa Arya serumpun dengan bangsa Eropa yaitu Indo-Jerman. Kawasan sungai Gangga dan Yumuna disebut Arya Warta, artinya pemukiman bangsa Arya. Di lembah sungai inilah berkembang kebudayaan Hindu yang merupakan kebudayaan bangsa Arya. Bangsa Arya mengaku sebagai bangsa mulia. Untuk menjaga kemurian daerahnya, bangsa Arya membagi masyarakatnya dalam beberapa golongan atau kasa, yaitu Yang pertama, kasa Brahmana, yang terdiri dari golongan para ahli agama dan ilmu pengetahuan, yang merupakan golongan yang paling dihormati dan biasanya menjadi penasihat raja. Yang kedua, ada kasa Waisya, yang merupakan golongan pedagang dan petani. Golongan ini merupakan yang berusaha mengeluarkan keringat untuk pembekalan yang diperlukan oleh semua orang. Yang ketiga, kasa Kesatria, yang terdiri dari golongan Ningrat dan para prajurit, yang merupakan golongan yang memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir, kasa Sudra, yang merupakan golongan buru kasar dan budak. Malah ada pula orang-orang yang dikeluarkan dari kastanya dan tidak termasuk kasta manapun karena dianggap bernoda. Peradaban Lembah Sungai Indus Peradaban Sungai Indus atau Sindu terletak di wilayah Pakistan. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab artinya daerah aliran lima sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan menyebabkan tanah di negeri itu menjadi subur. Sungai tersebut bermuara di Laut Arab. Penduduk asli yang berada di Lembah Sungai Sindu adalah bangsa Davida, yang diperkirakan telah mendiaminya sejak 3000 sebelum masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mahenjodaro dan Harapak. Kepudayaan Indus berhasil diteliti oleh seorang arkeolog Inggris yaitu Sir John Marshall, yang dibantu oleh Barneji yang merupakan orang India. Kehidupan perekonomian Peradaban ini hidup dengan pertanian, ditambah dengan perdagangan yang cukup besar. Gandum dan kacang polong ladang, wijen dan beberapa batu kurma juga telah ditemukan, serta beberapa jejak kapas paling awal yang diketahui. Peradaban Indus tampaknya berevolusi dari desa-desa tetangga yang menggunakan model pertanian irigasi Mesopotamia, dengan keterampilan masyarakat yang cukup untuk menuai keuntungan dari lembah sungai Indus yang luas dan subur. Fungsi sungai adalah sebagai alat transportasi perdagangan serta irigasi. Peradaban Lembah Gangga Beberapa tahun setelah kemunduran peradaban sungai Indus, kehidupan di India terpusat di sekitar desa-desa kecil. Periode peradaban besar kedua di India yang kemudian dikenal sebagai peradaban lembah sungai Gangga dimulai sekitar 1500 sebelum masehi. Sesaat sebelum itu, bangsa Arya yang dikenal sebagai bangsa peternak yang terus mengembarah hidup dengan memanfaatkan lembah sungai yang subur dari sisa harapa. Namun, setelah berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah sungai Sindu dan menguasai daerah yang subur, mereka akhirnya menetap dan bercocok tanam. Selanjutnya, mereka menduduki lembah sungai Gangga dan terus mengembangkan kebudayaan hingga terbentuk budaya Hindu. Letak geografis peradaban lembah sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Windia. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dan terbentuknya budaya Hindu. Kerajaan yang pernah berkuasa di India yaitu Kerajaan Maurya dan Mughal. Kerajaan atau dinasti Maurya berkuasa pada tahun 322-185 sebelum masehi dan yang berkuasa di wilayah Magadha adalah Chandragupta yang merupakan pendiri dinasti Maurya. Chandragupta naik tahta beberapa saat pasca kematian Alexander Agung. Ia berhasil menguasai daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Makedonia dan berhasil menjalin hubungan dengan musuhnya Alexander Agung yaitu Selyukas Nikator yang merupakan penguasa Yunani di Asia Barat yang kemudian banyak membantu Chandragupta dalam menuliskan sejarah India. Kota yang dijadikan ibu kota Kerajaan Maurya adalah Pataliputra yang sekarang dekat dengan Patna. Kerajaan Maurya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Asoka yang agung yaitu pada tahun 272-232 sebelum masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat menjadi damai, aman, dan India menjadi satu kesatuan ekonomi dan militer dengan perdagangan mencapai Asia Tengah dan Asia Barat. Kerajaan Mughal Jahiruddin Muhammad Babur yang berkuasa pada tahun 1526-1530 masehi adalah Raja Pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu. Orang-orang Hindu yang tidak menyukai Kerajaan Mughal segera menyusun kekuatan gabungan. Tapi Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasi-dinasi sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan bijaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasi Abahiyah. Sistem kepercayaan Kepercayaan di India pada saat itu yaitu Yang pertama, kepercayaan bangsa India kuno yang bersifat politeisme. Artinya, percaya kepada banyak dewa. Tiap-tiap dewa memiliki kekuatan dan suci, oleh karenanya harus disembah dan dipuja-puja. Dewa-dewa yang dianggap suci tersebut antara lain Dewa Surya atau Dewa Matahari Dewa Bayu yang merupakan Dewa Angin Dewa Baruna yang merupakan Dewa Laut Dan Dewa Agni yang merupakan Dewa Api Yang kedua yaitu Agama Hindu Walaupun pemeluk agama Hindu memuja banyak dewa, tetapi dewa yang diutamakan adalah Trimurti. Artinya, tiga dewa utama Yaitu Dewa Brahma yang merupakan Dewa Pencipta Dewa Wisnu yang merupakan Dewa Pemelihara Dan Dewa Siwa yang merupakan Dewa Perusak Pada zaman Raja Chandra Gupta, Agama Hindu ditetapkan sebagai Agama Negara Yang terakhir Agama Bunda Walaupun pada zaman Raja Chandra Gupta, Agama Hindu ditetapkan sebagai Agama Negara Namun pada saat zaman Raja Asoka Agama Buddha yang berkembang Agama Buddha di India diajarkan oleh Siddhartha Gautama, Putra Raja Sodadana dari Kerajaan Kosala Ia berusaha menyederhanakan ajaran agama Hindu yang dianggapnya memberatkan umatnya Ia kemudian dijuluki sebagai Sang Buddha oleh para pengikutnya Peristiwa kelahiran menerima penerangan agung dan kematiannya berlangsung pada waktu yang sama Yaitu bulan Mei Ketiga peristiwa itu dirayakan sebagai Hari Weisak Dan kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka Peninggalan sejarah Di India banyak ditemukan peninggalan budaya yang tinggi nilainya Seperti Yang pertama benda-benda terakota Yang merupakan lempeng-lempeng tanah yang ada hiasan dan tulisan piktograf Yang kedua tata kota Mohenjo-Daro dan Harappa Rumah-rumah dibangun dengan batu bata merah Jalan-jalan dibuat lurus Dengan kiri dan kanannya dibuat saluran air yang baik Yang ketiga kitab Ramayana Karangan Resi Walmiki yang menceritakan kisah kepelawanan Sang Rama Yang merupakan raja terkenal dari India dan memerintahkan di kerajaan Kosala Menurut pandangan Hindu Rama adalah awarta Dewa Wisnu yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga Di dalam kitab Ramayana diceritakan juga tentang kisah Rama dan Sinta Atau Sinta Yang merupakan reinkarnasi dari Laksmi yang merupakan istri Dewa Wisnu Yang keempat kitab Mahabharata Karangan Resi Wiasa atau Viasa Krishna Dipayana Adalah salah satu karya besar dari India yang dianggap suci dan paling istimewa bagi pemeluk agama Hindu Isinya menceritakan tentang perang antara Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tata Hastinapura Perang tersebut terkenal sebagai perang Baratayuda Yaitu perang antara kejahatan dari pihak Kurawa dengan kebaikan dari pihak Pandawa Dan dibenangkan oleh pihak Pandawa Yang kelima Benteng Agra Benteng Agra atau Agra Fort terbentang seluas 94 hektare Terletak sejajar dengan sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal Benteng Agra sudah ada sejak masa Sikarwar Raja Repurts Namun setelah jatuh ke tangan dinasih Mughal Akbar melakukan renovasi besar-besaran pada benteng ini Butuh lebih dari 4.000 pekerja dan 8 tahun masa penyelesaiannya Kota Agra pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal Dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama kaisar-kaisar dinasih Mughal sampai tahun 1638 Yang terakhir Taj Mahal Nama Taj Mahal tentu tak asing lagi di telinga masyarakat dunia Karena termasuk dalam 7 keajaiban dunia Istana dari Marmar Putih Gadi yang terletak di tepi selatan sungai Yamuna, Agra, India ini Sebenarnya adalah makam dari Mum Taj Mahal Istri kesayangan Syah Hajahan Taj Mahal dibangun dari tahun 1632 sampai 1653 Taj Mahal dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah kekayaan India Sekian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya